Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panitia, Acara 1 Muharam 14445. Yang mengundang saya, dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Eji, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya tidak menyangka atau tidak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun 1 Muharam. Dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aedid, anaknya Pak Aedid, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa hadir di sini. Saya sangat berbahagia bisa berjumpa dengan saudara-saudara semua. Salam hormat saya untuk pimpinan pondok pesantren ini, Syekh Panji Gumilang dan jajarannya. Juga para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi saya sangat kaget ketika suatu pagi saya terima WA dari Mas Eji, Ketua Panikia, Pak Clara, Satu Muharam, 144.445. Yang mengundang saya, dia memperkenalkan diri, mendapat nomor saya dari Mas Yudi, untuk itu mengundang saya untuk hadir. Saya tidak menyangka atau tidak pernah mimpi bahwa saya diundang hadir dalam sebuah acara yang sangat meriah ini, yang dilakukan setiap tahun, dan khususnya apa? Khususnya karena orang mengenal saya sebagai Ilham Aedid, anaknya Pak Aedid, yang adalah orang yang selama puluhan tahun didaulat sebagai musuh bangsa. Jadi tiba-tiba ada anak komunis yang diundang ke pesantren. Tetapi itu di situ, saya melihat kebesaran hati, terbukanya wawasan pikiran seorang Sheikh Panji Gumilang. Itu disampaikan oleh Mas Eji. Buat kami tidak ada bedanya. Buat kami kiri, kanan, tengah, itu pernah sama-sama membangun bangsa ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.